bulannya sahabat dan serau tetap kita tetap dengan Assalamualaikum dan salam sejahtera selamat bertemu kembali di Asgalani Studio terima kasih kepada sahabat-sahabat yang sudah sudi bertandang ke channel ini semoga sahabat-sahabat semua dimurahkan rezeki dipanjangkan umur diberikan kesehatan dan semoga sentiasa sukses dalam apa dua bidang yang diusahakan dan dibuat oleh sahabat masing-masing jadi insya Allah pada hari ini kita akan reaction satu video yang mana video ini diambil dari youtube portal dunia dan tajuk videonya sahabat-sahabat semua ialah kabar hari ini tinggalkan Malaysia sahabat-sahabat jatuh ke pelukan Indonesia apa cerita ini guys apa cerita ini sebenarnya jadi untuk mengelakkan kekeliruan mari kita tonton video ini sama-sama sampai habis guys supaya tidak timbul kekeliruan dan keraguan dengan tajuk dikabarkan dalam portal dunia ini guys jom kita sama-sama tonton guys ok jangan lupa subscribe channel ini ya portal dunia youtube ini tuan-tuan puan-puan tahu tak Malaysia ini memang di pertengahan atau di bawah pertengahan sikit lah bukanlah bawah sangat tetapi empat negeri Sabah Sarawak Terengganu Kelantan itu dianggap negeri yang sangat rendah ini pemimpin yang bercakap ini adalah Anwar Ibrahim dia sekarang adalah ketua pembangkang di Malaysia ya guys dia ini hebat bercakap dan menuntut hak-hak rakyat di dalam Malaysia daripada dulu hingga sekarang kemajuan dia sebab dia kata sebabnya PAH sebabnya kununya sebab PAS memerintah di Kelantan saya nak jawab daripada maklumat Bank Dunia tapi apa yang Sabah dapat apa yang Kota Pelot dapat anugerah daerah termiskin oh yang bercakap ini adalah Alim Parlimen Kota Pelot di sebelah kebetulan di sebelah kampung saya ini di ya di Kota Pelot saya di Kota Marudu dekat sejak guys dekat sejak seolah tiada penghujung soal kedai Sabah, Sarawak gagal menyentuh kami orang-orang tempatan gagal menyentuh kami bumi putra iklan guys sebentar di Sabah dan Sarawak iya negeri kami kaya tetapi rakyat kami miskin jadi Perdana Menteri Malaysia pun sih bagus buang jangan buang di malam Perdana Menteri aja buang sekali Malaysia kami orang terawak itu dari Malaysia ini orang 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 Dayak yang tadi ini orang macam orang Dayak di Sarawak dia tinggal di Sarawak ya guys tapi negara kami untuk pun tonton video ini sampai selesai agar tidak salah faham dan gagal faham jadi kita terus berusaha menjadi korban diskriminasi bisa menjadi salah satu pemicu masyarakat suku Dayak di negara bagian Sarawak dan negara bagian Sabah mendesak keluari Federasi Malaysia hal itu dikemukakan Peter John Jaban panglima ribut founder Dayak Right Action Force dalam webinar Your Strategy Orang Asal Dayak Dalam Geopolitik Pulau Borneo dan Isu Referendum Sabah dan Sarawak pada satu siang kami orang Dayak di Sabah dan Sarawak menjadi asing tanah sendiri di Pulau Borneo Pulau Dayak Tanah Dayak kata Peter Jaban bertindak sebagai keynote speaker Dr. Julius Johannes Sekretaris General Dayak International Organization dan sekarang Sekretaris Program Pasca Sarjana Ilmu Sosial di Fakultas Ilmu Sosial Maksudnya dorang ini sudah buat referendum referendum untuk mengantar dorang punya luahan rasa hatilah di suku kaum Dayak dan ilmu politik Universitas Tanjung Pura Puntianak dengan judul Pentingnya Diplomasi Kebudayaan Dayak dalam Konvek Geostrategi dalam Geopolitik Pulau Borneo Selain menampilkan Julius Johannes dan Peter John Jaban moderator Selvius Heiko SHMH Staf Pengajar Fakultas Hukum Universitas Tanjung Pura menampilkan Bobby William Presiden-Presiden Parti Bangsa Dayak Sarawak Persatu PB PBD PSB dengan judul Dayakisme dan politik serta Andrew Ambrose Antama Katama Perwakilan tetap suku Dayak di Perserikatan Bangsa-Bangsa dengan judul Eksistensi Masyarakat Adat Dayak dalam Diplomasi Kebudayaan Abad 21 Menurut Menurut Patar John Jaban saya pernah ditangkap polisi di Kuala Lumpur hanya lantaran menggunakan Tato ciri khas Dayak dalam integrasi malah oknopolisi itu Kuala Lumpur tanya kenapa orang Dayak bisa berada di Kuala Lumpur saya dan istri betul-betul sakit hati dalam tatanan politik kebudayaan di Federasi Malaysia orang Dayak disambil dari Sarawak sama sekali tidak diperhitungkan sebagai orang asal orang Dayak tidak diakui kalau orang lain sekolah dimasukkan ke dalam kelompok bumi putra orang Dayak dikategorikan ke dalam kelompok lain-lain sehingga sama sekali tidak dianggap oh poinnya disini diorang ingin menuntut hak-hak diorang sebagai pribumi yang tinggal di Malaysia dan di Sarawak kalau orang imigran dari Pakistan dan Filipina dengan mudah mengantongi kartu tanpa penduduk atau identi card atau IC orang Dayak dipersulit mendapatkan IC ini kenyataan pahit yang kami alami tapi para oknum elit politik orang Dayak tidak ada yang berani bersuara kata Peter John Jaban Peter John Jaban hal-hal seperti inilah yang menjadi salah satu pemilu 23 tokoh lembaga swadaya masyarakat dan tokoh di Sabah dan Sarawak mengeluarkan membolehrandum untuk menuju referendum keluar dari Federal Malaysia pada Kamis malam Sabah dan Sarawak dan Sabah keluar dari Malaysia hanya sebuah waktu pasti terwujud jika kami orang Dayak terus-menerus menjadi korban kriminalisasi politik ucap Peter John Jaban menanggapi hal itu Andrew Ambrose Atama Katama mengatakan dalam pertemuan dengan sejumlah wartawan di New York Amerika Serikat tahun 2018 Perdana Menteri Malaysia yang ketika itu masih di Jabat Datuk Mahathir Muhammad menegaskan belum ada penguanan resmi dari Sabah dan Sarawak tuntut referendum keluar dari Malaysia Atama Katama mengatakan generasi muda suku Dayak harus berani tampil ke dalam forum internasional agar di dalam berbagai kesempatan memperkenalkan kebudayaan Dayak agar lebih dikenal sebagai konsep geostrategi di dalam menjalankan geopolitik di Pulau Bendeo Bobby William para tokoh politik dari suku Dayak bisa badan Sarawak harus berani menyuarakan aspirasi di dalam menjaga hak-hak dasar suku Dayak sebagai warga dikara Malaysia generasi muda suku Dayak harus berani terjun ke dalam bidang politik karena di institusi politiknya aspirasi orang yang boleh disampaikan termasuk diantaranya ketuntutan memorandum untuk menuju referendum keluar dari Federasi Malaysia ujar Bobby William New News Yohanis mengatakan geopolitik adalah penggunaan unsur bumi untuk memperoleh kekuasaan atau memanfaatkan letak geografi dalam menentukan kebijakannya cara yang digunakan untuk mencapai tujuan geopolitik disebut geostrategi pentingnya geostrategi didasarkan kebudayaan Dayak dalam menjalankan geopolitik di Pulau Bodeo dari aspek pertahanan negara dalam memperoleh ramai juga suku Dayak yang buat referendum untuk menyatakan luahan hati mereka supaya hak-hak mereka dijaga pelajari bagaimana pengelolaan sumber daya dan kekuatan nasional baik pada saat masa damai perang dan sesudah perang dalam menghadapi segala bentuk ancaman dari dalam negeri maupun luar negeri ancaman yang dimaksud pun sifatnya luas tidak hanya ancaman bersifat militer namun juga ancaman yang bersifat non-militer yang mampu mengancam keutuhan wilayah kedaulatan negara serta keselamatan bangsa melalui dimensi-dimensi diplomasi pertahanan merekatkan hubungan antara negara serta membangun kepercayaan mutual trust dan confidence building our source kebudayaan dayak kebudayaan dayak mesti dijadikan salah satu akar dari kebijakan-kebijakan yang dibuat pemerintah republik indonesia kerajaan brunei darussalam dan federasi malaysia dalam menentukan dan memperjuangkan masa depan bangsa dapat dimaksimalkan melalui akselerasi kapitalisasi dan modernisasi di dalam diplomasi kebudayaan makna terkandung di dalam kebudayaan dayak dapat di elaborasi di dalam melujukkan diplomasi kebudayaan republik indonesia kerajaan brunei darussalam dan federasi malaysia maksud dan tujuan webinar pertama menyamakan persepsi di kalangan masyarakat suku dayak untuk menyampaikan konsep pembangunan berbasiskan kebudayaan dayak di pulau brunei milah indonesia malaysia dan kerajaan brunei darussalam kedua pembangunan berkawasan kebudayaan dayak bertujuan untuk meredam isu referendum di sabah dan sarawak sebagaimana pernyataan sikap 23 tokoh lembaga swadaya dan tokoh politik pada kamis malam 16 september 2021 ketiga ya betul yang kedua tadi itu dari segi pembangunan betul untuk sabah dan sarawak perlu diperhalusi lagi memberikan kesadaran kolektif di dalam suku-suku dayak untuk kembali kepada karakter dan jati diri dayak berbasis kebudayaan dayak seiring arah diplomasi politik abad ke-21 berorientasi di diplom iklan sebentar guys berorientasi diplomasi kebudayaan yang dimotori China Jepang dan Korea Selatan keempat memberikan masukan yang konstruktif kepada pemerintah Republik Indonesia agar pembangunan tetap berpihak kepada rasa keadilan bagi masyarakat sekudaya semangat pemindahan ibu kota negara Indonesia dari Jakarta ke Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana diumumkan Presiden Indonesia Joko Widodo pada Selasa yang menjadi salah satu pemilu 23 tokoh lembaga swadaya masyarakat dan tokoh di Sabah dan Sarawak mengeluarkan nomor random untuk menuju referendum keluar dari Federas Malaysia pada kamis malam Sabah dan Sarawak dan Sabah keluar dari Malaysia hanya soal waktu pasti terwujud jika kami orang Dayak terus-menerus menjadi korban kriminalisasi politik menanggapi hal itu Andrew Ambrose Atama Katama mengatakan dalam pertemuan dengan sejumlah wartawan di New York Amerika Serikat tahun 2018 pada 6 Menteri Malaysia yang ketika itu masih di jabat Datuk Mahathir Muhammad menegaskan belum ada permohonan resmi dari Sabah dan Sarawak tuntut referendum keluar dari Malaysia Atama Katama mengatakan generasi muda suku Dayak harus berani tampil ke dalam forum internasional agar di dalam berbagai kesempatan memperkenalkan kebudayaan Dayak agar lebih dikenal sebagai konsep yang strategik di dalam menjalankan geopolitik di Pulau Menteri Bobby William para tokoh politik dari suku Dayak di Sabah dan Sarawak harus berani menyuarakan aspirasi di dalam menjaga hak-hak dasar suku Dayak sebagai warga negara Malaysia Ya dapat sudah sedikit kesimpulan banyak kan ini bendera merah ini suku Dayak yang tadi itu bendera Sabah yang warna hijau itu bendera Sabah yang lama yang itu ramai juga oke sedikit kita paham apa yang ingin disampaikan oleh portal dunia dalam tajuknya ini tinggalkan Malaysia Sabah Sarawak dalam pelukan Indonesia jadi kita off dulu sekejap guys video ini kita ulas apa yang dimaksudkan oleh laporan dalam video ini oke kesimpulan 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 apa yang dilontarkan oleh media media youtube dalam portal dunia ini sebenarnya Sabah Sarawak ini dia bukan mau keluar dari Malaysia dia cuma meluakan meluakan perasaan sebagai suku kaum yang lama dan asalnya tinggal di Sarawak dia ini suku kaum yang peribumi kenapa dianaktirikan seolah-olah sepatutnya Sabah dan Sarawak ini dibagi keadilan yang sama rata dengan Semenanjung Malaysia sebab apa sebab saya tinggal di Sabah di Sabah ini jauh ketinggalan dengan Semenanjung seumpamanya 10 ke 20 tahun tinggalan dari segi pembangunan belum lagi yang dia cakap tadi itu Pakistan dan warga negara asing Filipina senang-senang dapat semai card senang-senang dapatkan tapi peribumi yang ini tadi tidak tidak dijaga kebajikannya diorang mau dapat card card pun yang penduduk tetap ini penduduk warga negara Malaysia IC lah orang cakap susah mau dapat sedangkan diorang ini penduduk peribumi jadi ini yang diorang suarakan kepada kerajaan Malaysia persekutuan Malaysia supaya memberi keadilan yang sama rata kepada semua penduduk dan jangan abaikan diorang ini sebab kenapa warga negara asing senang-senang dapat diorang susah jadi diorang ingin menyatakan perasaan diorang dengan menghantar referendum kepada kerajaan Malaysia Sabah dan Surah kalau diikutkan Sabah dan Surah ini guys dia punya sumber-sumber minyak yang begitu kaya yang menghantar ke Semenanjung tetapi hasil daripada minyak minyak ini Sabah Surah ini sepatutnya dibuat pembangunan disini tetapi ini tidak yang pembangunan yang paling banyak di Semenanjung coba tengok sendiri kalau kita pilih Semenanjung dan Sabah dan Surah jauh beza dari segi jalan infrastruktur apa-apa yang berkaitan dari segi air elektrik pun sama jauh ketinggalan lagi kita disini Sabah dan Surah kesimpulannya Sabah dan Surah tetap kita tetap dengan Malaysia tetapi perlu diambil keadilan dari segi sosial ekonomi dan juga budaya suku bangsa itu dipertahankan kita tetap dalam Malaysia sebab Malaysia ini ditubuhkan hasil dari wilayah Sabah dan Terawak ini digamungkan dengan persetujuan persetujuan yang tertentu dalam perjanjian 1963 oke guys insya Allah itu sejak semoga kita berjumpa lagi di video yang akan datang dan jangan lupa subscribe channel ini Ascala di studio dan juga jangan lupa juga subscribe channel portal dunia yang tadi itu memberikan info-info yang terbaik oke semoga kita berjumpa lagi di video yang akan datang di reaksi yang akan datang salam selamat salam seluruh pun Malaysia Indonesia bersaudara sampai jumpa lagi Assalamualaikum bye